Intro Anjonggas Halo sahabat yang nebak Pertemu lagi disini, di channel ini, di channel saya Alpi Andi atau Alpi Andi, Tita Praja Atau Palas Akan Banggil Gua Kembali lagi di Reaction MV Kpop Dan kali ini Saya akan me-react Red Velvet Yang mana ada Neng Wendoy Aduh, gue udah Mantengin teaser-teaser fotonya Di Instagram, kalau Red Velvet Itu selalu tidak umum Selalu Tidak biasa konsepnya gitu loh Yang kali ini juga nih Rada-rada menurut otak gue Ini otak gue ini kagak nyampe Dan cukup rumit dimengerti oleh Kapasitas otak saya yang cuman Sebesar kelingking marmut Ya Yang jelas member-membernya Pada cakep-cakep dah pokoknya Kalau kata orang Betawi Pada demplon-demplon Gitu kan Abang aja kali ya Sudah tidak sabar nih gue Mari kita berdoa dulu Semoga internet saya tidak nge-lag di tengah-tengah Karena kalau nge-lag Saya tidak jadi upload nih Karena jadi tidak natural Ini dia Red Velvet dengan Fill My Rhythm Satu Dua Tiga Wah gila Kayak lukisan coy Kan Memang Ora umum Wow joy Wah Neng joy Neng joy Cakep-cakep kok ngapung Tapi gak apa-apa Walaupun ngapung Daun-daun yang berguguran sungai Tapi kamu Tetaplah cantik Neng joy Satu Dua Tiga Wah di belakang ada Wendy Sama siapa itu tadi Eh Wah Neng Yeri Wow Mbak Ayrin Cakep banget Oh my god Uaha Denger Uaha Neng Wendoy Saja Jantung gue Serasa Longsor Anjir Waduh 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 Cakep banget Coy Wow Sulgi Look at the visual Bro Gila joy Kecua Kecua sering dianggap Hama yang menjijikan Namun seorang warga di Bandung Jawa Barat Justru bertanak ribuan ekor kecua Hingga mampu meraup untung belasan juta rupiah Mbak Ayrin ya Allah Mbak Ayrin ya Allah Gara-gara-gara mbak Ayrin Anjir Anjir What Look Inilah Sebuah Definisi dari Kesempurnaan Yang hakiki Wow Ngeri Dikelilingi oleh burung-burung pelatuk Burung pelatuk apa burung apa sih Gak ngerti gue Memang tidak biasa ini Burungnya juga Burungnya juga absurd SM Maksudnya apa gitu loh Memang konsepnya Selalu di luar nalar Wow Neng wendoy Bentar ini subtitle pasti ada bahasa lain Tuh kan Ada bahasa inggris Blow confetti Oke Wardropnya tolong ya Wardropnya tolong ya Udah ngos-ngosan gue di awal nih Ya Allah Neng Joy Joy Lu udah punya Bapak Keras Joy Tolong Jangan Menggoda hati ini Disampingnya Neng Wendoy lagi Aduh Wow Irene Wow Editannya juga gila sih Wah Sulgi gila Cakep banget Ini baju Baju ini yang saya suka Ini semua Semua member Red Velvet Baju ini 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 salah satu Wardrop Yang menjadi favorit saya Kenapa Oh Jangan-jangan burung-burung Yang mengelilingi member-member Red Velvet Ini Ini burung-burung Yang tadi mengelilingi Siapa Yeri Mencoba menebak Teori SM Sama dengan Siap migren Jadi Mening gak usah ya Ya Allah Gemoy Gemoy Neng Yeri Lo lagi snorkeling Nih ya Misalnya Lo lagi snorkeling Wah Biasanya Biasanya kan Wah Apa itu Parimanta Wah Apa itu Ikan Nemo Cupang Apa Hiu Gitu kan Kalau Red Velvet Nih Nyelem Wah Apa itu Strawberry SM Lo dari mana Kepikiran Lo nyelem di laut Ketemu strawberry Kasih tau gue Logika lu SM Dari mana Logikanya Di laut Ada strawberry Segede Cintaku padamu Neng Wendoy Bener kan Neng Wendoy Pas banget Itu Gue bilang tadi Cintaku padamu Lagunya Lagunya Menenangkan hati Mengingatkan saya Dengan beberapa lagunya SNSD Boleh diulang Nggak tuh Body rollnya The body roll Bahaya banget Body roll Apa lagi tuh Bentar Apa tuh Apa tuh Itu apa Ceritanya tuh Nerima Strawberry Dari Irene Makhluk Apa nih Usul gini Jadi apa juga ya Jadi kayak Ratu-Ratu Kejahatan Gitu kali ya Wow Anggun-anggun Banget ya Uh Apa itu Disentuh Meledak Ya Allah Gemoy Anda sudah Punya Bapak Keras Neng Joy Jangan menggoda-goda Saya Kan Ini Editannya Ini Seolah-olah Mereka semua ini Lukisan Gitu Burung Apa ini SM Coba jelaskan Ke gue Irene Dimana Menuanya Coba nih Wah Lagunya Enak lagi Menenangkan Jiwa Raga Sanubari Apa nih Tiba-tiba Di Bukit Teletabis Teori lagi Teori lagi Pasti SM Oke lah Itu tadi dia SM Red Velvet Kan Kan Udah gue bilang Jadi kagak fokus gue Itu dia Red Velvet Dengan Feel My Rhythm Visual para membernya Aduh deh Apalagi Mbak Ayrin tuh ya Tolong Mbak Ayrin Tadi Gara-gara Mbak Ayrin Gue jadi reyok tuh Pas MVnya keluar Kan sore Sore apa siang sih Ya itulah Gue reaction malem Gue upload besoknya nih Udah Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di Share Ke Temen-temen Temen-temennya temen lu Temen-temennya Saudara lu Temen-temennya Siapapun di dunia ini Dadah Dadah Terima kasih telah menonton!